Halo Halo guys selamat datang di catproject channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan performa dari AutoCAD kita ah kita akan mengoptimalkan dari fungsi AutoCAD sendiri ya biar ringan guys jadi kerjanya lebih cepat dan ringan tip di sini ada tujuh cara yang terutama yaitu adalah kita mau perklub dari prosesor laptop atau komputer kita kita tingkatkan performanya kita maksimalkan bisa temen-temen buka dulu text managernya cari performance sudah ada tahu data ya agar stabil prosesor sebelumnya jadi bisa kita tingkatin di powerplay nya jadi pilih dari ada logo gambar baterai tak di kanan dan pilih power option yang seperti ini pilih high performance jadi dia akan meningkatkan dari performance dari prosesor lagi dengan settingnya kita pilih advanced power setting di sini kita pilih power processor power managemen disini minimnya ke setting buat 90%-90% kemudian maksimumnya kita buat jadi 99%-90% oke kemudian apply pada oke kalau udah kita close jadi teman-teman bisa sendiri lihat di performance detectionnya dia akan meningkat guys dari kita maksimalkan bagiannya oke yang ke dua adalah setting dari grafik pga nya kalau ada yang pake nvidia bisa pake nvidia kalau saya disini pake kemudian settingnya kita pilih ke performance speed powernya terkilih dia akan spinning sudah high performance ini juga kita maksimalin volume-nya maksimum maksimum kemudian powerplay nya juga kita setting kemudian untuk meningkatkan koma dari 3d nya bisa dengan ah pilih gaming sehingga maksimum kemudiannya ada di sini jadi aplikasi setting jadi jadi di sini kan sebelumnya belum ada kita pilih n untuk menampilkan auto-kennya kita cari folder yang memiliki aplikasi auto kita kemudian open sd pilih dan setting segi guys yang utama adalah disini setting di sepresi setting di sepresi jadi kitabnya standar ah ini multi sampling here of texture pilih juga use application settings yang sama dan игры seperti quality performance service format optimisme on sini parameter control dulu kita off anusuf action specifies jadi off dan sini tapi md optimis di md optimis ini karena kalau saya dengan grafik md kita udah semua dari setting seperti ini bisa kita save kita pos oke kemudian nomor tiganya adalah kita buka auto kita yang akan dijalankan kemudian buka lagi text manager pilih prosesnya disini menampilkan apa yang saat ini yang lagi dijalankan dari laptop atau komputer kita sedang diproses jadi cari file atau yang namanya akep ini yang AutoCAD kita set prioritas ke realtime tadinya normal dia kita set ke high atau realtime jadi kinerjanya diutamakan untuk ke AutoCAD jadi pilih juga yang lainnya seperti ini kita set prioritas ke AutoCAD semua cari yang namanya kaitan dengan AutoCAD atau Autodesk set prioritas yang ditambahkan oke kalau udah kita close nomor empat ada dengan High Acceleration Performance kita bisa pilih di option di sini kita pilih sistem kita pilih graphic performance di sini saya udah saya off seharusnya on jadi hardware acceleration nya kalau on ini performance tinggi jadi jadi seharusnya bagus juga cuman kalau eh spek komputer atau laptop kita pas-pasan dia akan sangat berat guys jadi lebih baik kita matikan biar lebih optimal dan lebih ringan kita off oke kemudian ada selection kita pilih di sini seharusnya on section videonya kalau on dia seperti ini guys jadi seharusnya di sini kalau on itu seleksinya dia muncul ok ya setiap bayangan gitu di preview lebih dahulu kalau kita seleksi ini kadang-kadang kalau gambar terlalu banyak kita gerak dikit aja atau seleksi itu kadang kita ngeblank atau ngeblank atau ngeblank tapi kalau performa spek tetep tetep komputer kita diisi enggak masalah ya di kalau mau optimal lebih optimal tak pilih option lagi di seleksinya kita open aja nih jadi kalau dia tidak berfungsi ini sangat baik sekali dan sangat tahu udah mau terasa kita ingat oke itu Hai ah lompat sekarang ada nomor lima namanya upper kill biasanya main game ada ada berkilat terpecil atau kill tapi atau ke juga ada guys namanya penuh apa kill itu untuk hapus objek Hai ke yang double atau petikan kadang kita lupa tuh udah gambar kebanyakan ah supaya ada yang double double objeknya silahkan contoh kita bikin sini dah sebuah garis Hai lain kita copy dulu terbikin kemudian db2 kemudian kita sambungin atau kita tipa ala disini kan double nih bisa kita ketik peta offer kill Hai kemudian terselektif udah selesok objek sekarang kita kirim aja ini oke sekarang sudah menjadi satu guys cuma topik saja jadi yang objek yang double ya tadi udah hapusnya perintah overkill sangat membantu sekali guys kadang berat kalau kita terlalu banyak objek yang enggak kepake yang keenam ada perintah book-book sendiri untuk menghapus atau delete otomatis objek name atau semua jek layar lain dimension yang enggak kepake akan berintangkan jadi dulu kita juga sekitar ketik book meter sini udah cek ala item serib yang kepakainya dia akan bisa mencari sini karena saya sudah book jadi ini bisa kita pilih pukau pilih 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 item ade udah otomatis udah ke apa yang enggak kepake udah ke delete atau ke bus kemudian close ah tentu bisa rasain di perbedaannya seperti apa ya kan lebih ringan dan terakhir nomor 7 adalah dengan audit error drawing tahu kita mau audit draw kita ada yang error atau enggak jadi bisa dengan ketik kita audit audit dia akan mencari objek atau minta yang error kemudian dia akan memperbaiki secara otomatis disini pilihan fix ini ini error deteksi kita pilih yes pilih 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 enter lihat di bawah comment romnya dia akan mencari adisi ya udah ada hasilnya total errornya yang ditemukan nol yang diperbaiki nol yang dihapusnya juga nol berarti gak ada guys berarti aman kalau ada dia akan muncul misalkan yang ditemuin errornya ada nol yang dua misalkan diperbaiknya dua dan dihapusnya juga ada dua objek speed to guess mungkin itu saja ah dari saya Bagaimana cara mengoptimalkan performa AutoCAD semoga ah teman-teman sama coba dan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe terima kasih